Di sini seru, karena kita semuanya camping bareng-bareng, main bareng-bareng, sholat bareng-bareng, makan bareng-bareng. Di sini kita mandiri, mandi sendiri. Tuan saya pada acara ini, caranya seru, banyak teman bisa berbareng, bisa acara bareng-bareng sama kelompok. Di sini aku suka, karena tempatnya dingin, dan anginnya kencang, dan pemandangannya bagus, insya Allah. Di sini pun bisa hujan-hujanan, banyak rumah di sini. Jadi, rasaanku di spektak akbar 2023, seneng, walaupun biasanya hujan. Soalnya abis itu juga di sini seru, tidur bareng, makan bareng, apalagi kalau masak bareng. Biasanya ngeliat kakak-kakaknya masak, seru ya, pengen ikut. Tadi juga ke air terjun, airnya deres. Butannya juga bagus, lumayan gede. Terus abis itu, insya Allahnya semuanya hijau. Terus abis itu, hewan-hewan yang hidup di sini juga bisa kayak loncat-loncat, lari-lari. Di sepanjang spekta ini, saya merasakan hal kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Dan saya merasakan kesenangan yang luar biasa. Dan hal yang paling saya ingat adalah kebersamaan di dalam pondok. Di sini kita bersama-sama, meskipun tidak ada barang elektronik. Di sini kita hanya bisa memakai bahan alam, hanya bisa menggunakan senter, hanya senter doang. Saya terkesan dengan sejuknya di Malang, dan juga pohon pinus yang selalu jatuh-jatuhan di tanda kami. Setelah itu, hal yang paling saya suka adalah bermain. Lumayan berkelompok lah. Setelah itu, berpulang 3 hari 2 malam. Itu yang saya tunggu-tunggu. Untuk teman-teman, baik-baik, jalan kesehatan. Soalnya caca di sini dingin. Dan gelap, tidak ada lampu. Sama acara yang paling ditunggu-tunggu. Soalnya acaranya per tahun, setahun sekali. Perasaan saya, yang saya rasakan selama 3 hari ini adalah senang banget. Karena bisa kumpul sama teman-teman, terus bisa seru-seru bareng, bisa masak-masak, dan melakukan kelihatan seru-seru bareng. Kesannya di sini enak, bisa berkumpul sama keluarga Arashid. Meskipun hujan-hujan terus, tetap enak. Pokoknya, ini pengalaman terbaik waktu camping di Arashid. Pokoknya, yang paling penting, di sini Ukhwa. Hal yang paling berkesan adalah, ketika kita berkumpul bersama, bisa menjalin seru-seru bareng, Ukhwa kita semakin kuat. Kesan saya di sini, bahagia banget semua karena Allah. Hikmahnya di sini, kita bisa menyatukan rasa dan Ukhwa dengan semangat visabilillah. Di sini kita bisa mengenal berbagai macam suku dari berbagai kalangan, dengan rasa Qur'ani juga. Nah, dari sini kita banyak sekali suka dan duka, tetapi tetap satu rasa. Dan inilah spekta akbar. Terima kasih kepada mereka yang telah bersusah payah membuat spekta akbar ini. Dan mutanya adalah, satukan rasa dengan semangat Ukhwa, Allahu Akbar. Sekarang, kami bisa merasakan camping bersama, seharusit, dan kami sangat bahagia. Kami di sini banyak mengalami cerita dan selalu bersama. Dan di sini kami bisa merasakan indahnya kebersamaan dan ukuahnya. Kesan-kesan dalam acara spekta ini yaitu menyatukan kita dari berbagai suku. Terus kesannya buat teman-teman tetap semangat. Ingat targetnya. Semoga pulang bisa selesaiin semuanya. Kesannya kemah di Cuban Rondo sangat mengesankan bagi saya. Karena di Cuban Rondo dengan suasana dingin gini, tetap happy dan semangat berkemah. Serta seru, asik, menyenangkan semuanya dah. Kesan-pesan spekta kali ini Alhamdulillah membuat saya senang dan bahagia. memberi banyak pengalaman dan ya kita lebih banyak tahu tentang alam ini. Terus ya di spekta ini Alhamdulillah kelompok saya pun juga senang semuanya. Kita bisa masak apa aja. Alhamdulillah saya di spekta ini sangat bahagia. karena banyak teman, banyak mainnya juga. Di sini saya bahagia sekali. Pesan saya di sini Alhamdulillah sangat bahagia karena telah mengimbur tiga hari berturut-turut di spekta. Iban Rondo udah pernah, sebelum-belumnya udah pernah sih tapi Alhamdulillah kesini lagi. Alhamdulillah udah akhir terjun, udah bahagia. Ya ini bentar lagi mau balik ya. Lihat, sekeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesan-kesan dan pesan yang Anda dapat dari spekta tahun ini. Ya mungkin kesannya. Kesannya lebih seru. Karena tempat juga. Karena tempat, terus Pesannya Pesannya untuk semuanya Untuk semuanya santri Santri dan peserta spekta Kita di sini cuma main-main Kesannya cuma bermain-main Dan untuk senang-senangan Jadi, jangan sampai kita setelah ini bermusuhan Karena apa, karena kata-kata atau apa Kejadian di lapangan, setelah di lapangan Dimaafkan gitu pesannya Terus, semboyan kita adalah Satukan rasa dengan semangat Ukhwah Jadi yang kita dicari di sini adalah Ukhwah Insya Allah di sini kita sangat banyak mendapatkan pelajaran Salah satunya yaitu kekompakan, kerja sama tim Dan kepercayaan antara satu sama lain Mungkin di sini poin yang sangat saya ambil Kita tidak bisa meremehkan seseorang Dalam satu tim Yang mungkin kita anggap dirinya lemah Ataupun enggak Ternyata Kalau kita lakukan pekerja bersama-sama Itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat Sangat bermanfaat Atau sangat kuat Mungkin kesan terbaiknya ialah Kita di sini belajar saling Ukhwah Memperdekat antara kelompok satu dan kelompok lain Pesan saya Semoga acara ini selalu Diberkai oleh Allah SWT Dan sentiasa Kita selalu bersama di Rindonya Menurut saya dengan diadakan acara ini Sangat membawakan hasil yang memuaskan bagi kita para santri Dimana dengan adanya acara spekta ini Kita santri-santri sangat bahagia Dan senang atas acara yang dilakukan oleh para ustad dan ustazah Serta acara ini juga mengajarkan kita bagaimana Kita selalu mendekatkan diri pada Al-Quran Dan selalu mencintai alam Karena di sini keberadaan kita adalah Di tengah hutan yaitu Di alam semesta ini Kesan yang sangat terpenting di sini adalah Kita harus saling Kompak dalam tim Terutama dalam segi hal apapun Kita harus percaya sama Kejaksanaan pimpinan Untuk kedepannya kita di sini harus Menjadi lebih baik Kesan-kesan dari acara spekta 23 ini Adalah menyenangkan Mengasihkan Dan juga menyatukan ukwah Masya Allah Kesan yang sangat menyentuh di hati kita adalah Kebersamaan kita yang sangat membentuk Sebuah kebersamaan dan bisa menyatukan ukwah Menjadi lebih erat lagi dan menjadi lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan spekta kami bisa mempererat rasa ukwah Saling mengenal satu sama lain Dan juga kita bisa menikmati ciptaan Allah Dan juga mentadaburinya Bagaimana kita bisa tahu Oh ternyata Allah menciptakan ini itu ada gunanya Allah menciptakan rasa dingin itu ada gunanya Jadi kita dengan rasa dingin ini Kita bisa merasakan Bagaimana nikmatnya kehangatan Bagaimana nikmatnya romantisme Dan lain sebagainya Dalam rasa cinta dan ukwah bersama Pesan dan pesan yang saya dapatkan Dari spekta akbar tahun 2023 ini Ialah kekompakan Kerjasama tim Dan kesabaran Dan karena kita spektanya di alam Jadi kita lebih bisa mentadaburi alam Dan kita lebih bisa mensyukuri Alam semesta ini Dan pesan untuk teman-teman Setelah spekta ini Marilah kita tetap Menguatkan ukwah Menguatkan ukwah kita Kesan dari saya Semenjak di coba nerondo ini Yaitu Sangat bahagia ya Karena Bisa berkumpul lagi bersama teman-teman Dan bisa menjalin Ukwah lebih kuat lagi Kemudian pesan saya Untuk seluruh teman-teman Jangan Lupakan Kebersamaan kita ini Kesan dari pesannya Alhamdulillah anak-anak Gak mengeluh ya Walaupun Di awal itu kita udah Ada Apa ya Dengan Hujan gitu Sampai Yang di akhir sini Tendanya itu sampai harus dipindahkan Tapi mereka Gak mengeluh Dan disitu Sebagai panitia pun Merasa Apa ya Lebih semangat gitu Dan Anak-anak ini Gak mengeluh Jadi kitanya Panitianya pun juga Semangat Dalam Kepanitian ini Dalam acara ini Jadi anak-anak disini Para pesannya pun Sangat antusias Mengikuti camp ini Sehingga Alhamdulillah Acaranya pun Berjalan dengan Bancar Tanpa ada Uang batan apapun Dan pesannya Semoga Acara Pending Pada tahun ini Menambahkan Kuhuan kita semua Dan Menyeratkan Tali Silaturahim Baik itu Para santri Para usaha Dan juga Aluminas Terima kasih